Sidang Mahkamah Konstitusi terkait uji materi 2 pasal dalam Undang-Undang KPK yang diajukan Oce Kaligis kembali digelar. Ya, dalam sidang kali ini pemohon menghadirkan sejumlah saksi. Di antaranya saksi ahli pakar hukum pidana. Pakar hukum pidana Panca Astawa menyampaikan pendapatnya terhadap bunyi pasal 45 ayat 1 terkait penyidik KPK. Menurutnya pasal itu multitafsir. Panca menilai penyidik KPK haruslah dari kepolisian atau kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang KUHP. Atas majelis yang mulia itu, melihat satu norma itu harus secara komprehensif. Dia tidak bisa hanya melihat dari satu Undang-Undang saja. Harus bandingkan dengan Undang-Undang yang lain yang terkait gitu loh. Karena itu kesimpulan saya, ya namanya penyelidik. Penyelidik di KPK dari polisian. Penentut umum dari kejaksaan. Jadi tidak ada namanya penyelidik atau penyelidik independen. Saya setuju dengan...